Wih keren, kami ha me ha, kami ha me ha, wih keren, keren keren keren, seperti ini produk baru ya Pak? Ya kita produk sebenarnya nggak baru-baru amat cuman research sama developmentnya yang makan waktu sih cuman ini kita udah udah berhasil udah sukses lah untuk selesaikan riset developmentnya untuk kita bisa apa ya rubah LED screen menjadi touchscreen tanpa ribet lah intinya gitu. Oh oke, makanya tadi saya lihat ini menarik banget salah satu experience baru di dunia event. Nah pertanyaannya, ini berarti LED screen? Iya LED screen. LED screen kita bikin touchscreen? Iya. Oh oke. Touchscreen. Semenarik itu sebenarnya. Nah banyak sebenarnya yang mau dipengen dikulik dari LED touchscreen ini. Salah satunya adalah apa kegunaannya Pak? Apa aja sih LED touchscreen ini bisa dipakai buat apa aja? Khususnya saat event misalnya. Oke banyak ya, jadi misalnya untuk presentasi ya, misalnya untuk presentasi atau menunjukkan website gitu ya, presentasi menunjukkan website, terus ini misalnya kita, ini kan website nih, website. Dia bisa scroll up, bisa scroll down ya, bisa geser-geser aja tuh. Jadi presentasi juga bisa menggunakan website. Berarti secara nggak langsung ini adalah bentuk tablet tapi dalam skala besar? Iya. Bener nggak? Iya. Wah keren. Sementara ini baru bisa 8 maksimalnya ya, 8 meter kali 3. 8 meter kali 3. Iya cuman, cuman memang 3 itu udah susah ya, jadi mesti pakai tools khusus untuk menggapai di 3 meter. Oke. Iya. Sebenarnya 8 kali 3 di event pun atau di ballroom pun sudah cukup sebenarnya? Ya ini 2,5 meter. Kalau ini 2,5 meter, kali 4 ke sampingnya 4 meter. Oke, baik-baik. Berarti ini bisa kita, coba kita touch ya, kita touch. Weh, bener loh. Ini bentuk tablet tapi bentuknya LED screen. Iya betul. Jadi bisa klik, bisa klik kanan, bisa scroll up, scroll down. Misalnya kita cek untuk yang ini ya, ampli misalnya. Coba kita cek. Oh, sorry. Ini. Kita scroll down. Oh, internetnya. Bentar. Oke. Nah. Simple banget Pak ya. Iya. Nah, ini kan pasti dipakai di event nih. Salah satu contoh lagi, kira-kira berfungsi buat apa di event? Oke, misalnya present. Present. Berarti kita coba masuk ke presentasi. PPT. Kita coba masuk ke PPT guys. Kira-kira ini berfungsi nggak untuk PPT? Karena PPT ini sangat amat diperlukan di event. Coba kita lihat. Gimana Pak Sugi? Nah, ini cocoknya Rudy tuh yang menggeser ya. Coba ya. Oke, berarti. Oke. Berarti seakan-akan saya sebagai presenter nih. Presenter mempresentasikan sebuah sesuatu di eventnya. Next slide. Biasanya kan kita suruh operator. Next gitu. Atau kita pakai perfect view. Berarti sekarang seorang presenter bisa tangan kosong. Betul. Wih, keren guys. Bener deh. Ini tanpa ada tools tambahan. Seorang presenter tinggal pindahin sendiri. Gitu Pak Sugi. Nah, apalagi kira-kira yang akan Pak Sugi jelaskan untuk pengaplikasian atau produk ini. Oke. Untuk persiapan touchscreen ini, itu diperlukan persiapan yang matang. Baik, baik. Jadi, semua konten yang akan di play, itu lebih baik dikonsultasikan. Jadi, apakah ini bisa? Karena kan kita ini di dunia kreatif ya. Kadang EO itu atau agency itu jauh lebih kreatif dari kita. Makanya kita ngejar tim research and development kita, terus berkembang mengikuti keinginan ya, sama kekreatifitasan mereka gitu. Jadi, misalnya ada yang aneh-aneh itu ya dikomunikasikan dulu. Baik. Kalau kayak gini gimana. Basic-nya itu sih sama aja gantiin mouse. Sama aja gantiin mouse. Jadi, apa, ini kan slide nih. Jadi, untuk next itu sama aja kita slide. Jadi, misalnya mau zoom in juga bisa sebenarnya nih. Nah, gitu. Oh, oke. Kita coba tes zoom in ya, guys. Kita cek di sini. Oh, bener loh. Ya, itu zoom out tadi, sorry. Yang ini zoom in. Ini zoom in. Ini zoom out. Oh, berarti seorang presenter saat misalnya dia nggak jelas gitu ya, ada pertanyaan di bagian mana, dia tinggal, oh, bagian situ tinggal zoom in gitu. Ya, betul. Nah, kegunaannya untuk apa di event, itu kan para IO ya seperti Rudy gitu kan yang lebih paham nanti kegunaannya untuk apa. Nah, biasanya kan ada aja tuh format-format lain gitu yang mau ditaruh di sini gitu. Itu gimana ya dikomunikasikan aja. Kita akan tes langsung di kantor kita, ya kan. Kita coba langsung juga bisa seperti ini. Oh, berarti misalnya para IO nanti ngeliat video ini, mereka welcome untuk datang coba kira-kira ada experience apa yang kira-kira bisa dituangkan ke dalam produk ini. Ya. Gitu, berarti itu guys Pak Sugi welcome untuk IO siapapun datang dulu, rasain dulu experience-nya. Supaya kira-kira ke depan mau apa nih yang kita buat nih, seperti itu. Contact aja AE-nya Infinite, ya, untuk discuss masalah seperti ini, bisa juga dengan Rudy untuk tim Gagasindo untuk event-nya kayak gitu. Itu, Kiyomi terbuka lah untuk segala ini, segala kekreatifitasan. Baik Pak Sugi, itu dia produk terbaru dari Infinite Live Production. Jangan lewatkan, segera datangi kami, nanti alamatnya ada di, akan dijelaskan di video ini. Ya. Ada lagi Pak Sugi? Itu aja sih. Itu aja. Thank you guys. Sampai jumpa. Thank you. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.